Intro Untuk kesiapan personil serta prasarana dan sarana sebelum diturjunkan dalam operasi patuh jaya 2019, jajaran Polres Tebing Tinggi laksanakan apel gelar pasukan operasi patuh toba 2019 yang dilaksanakan 5 Polres Tebing Tinggi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi. Dalam pelaksanaan operasi patuh toba 2019 yang dilaksanakan selama 14 hari, Polres Tebing Tinggi akan menerjunkan 75 orang personil gabungan. Kapolres juga meminta kepada para personil agar lebih mengedepankan tindakan preventif, represif, dan humanis. Pada kasus kecelakaan lalu lintas di kota Tebing Tinggi, Kapolres mengatakan data pada tahun 2018 terdapat 67 orang korban meninggal dunia, dengan kerugian materi sebesar 560 juta rupiah. Sedangkan data di tahun 2019, kerugian materi ditaksir sebesar 549 juta, dan data jumlah korban meninggal dunia sebanyak 49 orang korban. Yang pasti kalau kami di Polres Tebing Tinggi ini, mengupayakan tindakan preventif, preventif, sampai berdekaan hukum yang humanis. Jadi kami juga mengharapkan apabila ada operasi patuh ataupun kegiatan kepolisian, tidak usah kita takut. Karena sejatinya kepolisian ini dibuat oleh negara untuk membantu masyarakatnya aman. Berapa personil yang diturunkan Pak? Ada sekitar 75 orang personil. Dari Polres, dari Satuan Lalu Lintas atau gabungan Pak? Ada gabungan Pak, gabungan di fungsi yang ada juga ada. Mungkin sekali lagi Pak, harapannya kepada masyarakat Tebing Tinggi dalam berlalu lintas? Harapannya adalah yang pertama tentunya, mari kita pahami bahwa hanya menggunakan jalan raya ini bukan hanya kita sendiri, tapi juga ada pengguna jalan raya yang lain. Yang kedua adalah tentunya faktor keselamatan yang perlu kita utamakan. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih.